Presiden Jokowi Dodo memberikan tugas kepada Prabowo Subianto supaya Kementerian Pertahanan menjadi lembaga yang mengatur informasi intelijen terkait pertahanan dan keamanan. Jokowi mengungkapkan hal tersebut saat hadir dalam rapat pimpinan Kementerian Pertahanan di kantor Kementerian Pertahanan pada Rabu 18 Januari 2023. Presiden mengatakan sumber informasi intelijen selama ini berasal dari sejumlah institusi seperti Badan Intelijen Negara, Tentara Negara Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, serta Badan Siber dan Sandi Negara. Jokowi menilai sejumlah informasi yang konsisten dapat menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan. Ia juga berpesan agar potensi terjadinya sebuah peristiwa baru dilaporkan saat sudah kejadian. Di dalam saya menyampaikan pentingnya Kementerian Pertahanan menjadi orkestrator bagi informasi-informasi intelijen di semua lini yang kita miliki. Kita akan memiliki ada informasi intelijen BIN, informasi intelijen di TNI, di Polri, di BSSN, semuanya. Itu harus diorkestrasi sehingga menjadi sebuah informasi yang solid, yang informasi itu diberikan ke kita untuk membangun sebuah polisi kebijakan. Itu saja kira-kira kesimpulannya. Sementara itu, Prabowo mengungkapkan bahwa Jokowi mengimbau untuk tetap waspada dalam menghadapi ketidakpastian global. Ia juga mengatakan Presiden memberikan arahan bahwa Indonesia cukup punya modal untuk menghadapi hal tersebut. Sebagai contoh adalah saat Indonesia menghadapi COVID-19 sehingga kondisi ekonomi tanah air tetap kuat. Namun Indonesia perlu bersiap menghadapi segala kemungkinan akibat situasi global. Tadi Presiden menggambarkan ya, situasi dunia yang penuh ketidakpastian. Juga kita harus siap menghadapi segala kemungkinan. Tapi kemampuan Indonesia dan prestasi Indonesia cukup kuat. Kita punya kekuatan. Ekonomi kita akan dilanjutkan kembali terkecuali Bapak Kapolri dan para Kapolda. Terima kasih. Jadi ekonomi kita terkendali, kemudian kita punya kekuatan, kita punya kemampuan, kita berhasil pemerintah di bawah kepimpinan Presiden Jokowi berhasil mengatasi pandemi COVID-19 dengan sigap cepat diakui oleh seluruh dunia. Kemudian ekonomi kita kuat, tapi kita harus waspada. Itu instruksi beliau harus waspada. Untuk itu kita harus kerja sinergis, kita harus bekerjasama semua unsur kita. Dan beliau minta Kementerian Pertahanan untuk menjadi semacam koordinator supaya Indonesia selalu antisipasi dan tidak terdadak oleh segala kemungkinan. Terima kasih telah menonton!